assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel asti update ya Farsa Betisat sebelumnya selalu support Bang main di channel ini dengan cara like komentar subscribe terlebih dahulu ya supaya channel ini terus berkembang dan Bang memang kesemangan menyajikan kabar-kabar ter-update seputar papasar dan mamanya Seleni di kesempatan kali ini tentu saja Bang Min hadir kembali bersama dengan kabar-kabar hangat dan ter-update spesial Alsan Ahmad dan Katiara Andini ya Farsa Betisat Oke nih tanpa menunggu waktu lebih lama lagi kita langsung saja melujur ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan kali ini check it out yang pertama kita awli dari Instagram Tiara News official ya Farsa Betisat di kabar yang pertama ini Bang Min akan memberikan update-update dan seputar lagu-lagu mamanya Seleni di aplikasi digital music streaming juk ya Farsa Betisat jika biasanya Bang Min mengupdate untuk aplikasi digital music streaming ter-spotify kali ini untuk aplikasi digital music streaming juk nih Farsa Betisat juk juk update empat lagu tirandini di cat Indonesia top hasil ratus ada empat lagu ke tirandini ya Farsa Betisat on aplikasi juk Indonesia top 100 nih lagu merasa indah berada di posisi kelima jansat janji setia nomor 14 menjadi dia nomor 20 dan bahaya berada di posisi ke-24 para sabat tisat tidak hanya di Indonesia top 100 di aplikasi digital music streaming juk namun untuk kategori cat juk top 100 ada ada tiga lagu dari mamanya Seleni juga berada di situ ya Farsa Betisat juk top 100 ada lagu merasa indah di posisi tujuh naik dua peringkat lagu jansat janji setia berada di posisi ke-20 naik satu posisi dan menjadi dia naik 13 posisi para sabat tisat jadi berdasarkan update-an dari terenius official ini pertanggal 12 Mei ini para sabat tisat ya on aplikasi digital music streaming juk tidak hanya di Instagram story-nya nih Farsa Betisat Instagram tiranius official memberikan update-an seputar lagu-lagu katir Andini di juk namun melalui pd-instagramnya juga memberikan update-an yang sama ya para sahabat Mari kita baca di kepsi unggahnya untuk mendapatkan keterangan lebih rinci nih Farsa Betisat lagu-lagu katir Andini yang ada digit digital music streaming juk berikut update-up update juk single tiranini per 12 Mei 2022 nomor satu juk top 102 Indonesia top 103 karaoke top 100 masih datang minggu lalu dan empat tiktok top 100 semuanya ada lagu-lagu milik katiara Andini persa Betisat jansat semakin naik dari posisi keempat cari atas kepsi streaming tim juk tertulis disitu para sahabat kepsi streaming semua single tiran dini di juga ingat penilaian dan mama 2022 dari juk ya sosial ingin streaming via juk tentu saja para sahabat bisa jangan hanya fokus di aplikasi digital music streaming spotify ya namun via juk juga dan aplikasi-aplikasi yang lainnya ya karena banyak sekali ini para sahabat bisa aplikasi digital music streaming ada spotify juk langit musik riso itunes dan lain-lainnya ya para sahabat isat dan yang pasti kepsi streaming tim mutiara dan tim al-shad untuk lagu-lagu dari mama selendi berbagai macam digital music streaming nih kita tinggalkan lalu Instagram tiran news official mengenai update-an di aplikasi digital music streaming juk para sahabat isat kali ini kita bergeser ke Instagram mutiara gallery untuk spotify para sahabat isat viral song global lagunya disetia berada di posisi ke-92 ya per tanggal 10 Mei 2022 para sahabat isat di kategori viral song global lagunya janji setia debut mengawali di posisi ke-92 nih para sahabat dan juga di caption unganya mutiara gallery menuliskan spotify viral song global lagu janji setia milik terandini berhasil debu dalam cat viral song global pada posisi 92 di spotify watch apa nih janji setia udah masuk global tentu dong apapun itu karya-karya dari katiti tidak hanya menguasai pasar Indonesia ya namun tentu saja pasal global juga nih para sahabat isat yang pastinya seperti apa yang biasa bang min dan juga admin admin Instagram penbase tulis di caption unggahnya ya cap streaming mutiara dan tim al-shad untuk landini berbagai macam music digital music streaming maksud admin ya tidak hanya di spotify juga namun di riso itunes langit musik dan lain-lainnya nih para sahabat isat kita bergeser ke kabar nomor 2 second news kita akan mengupdate seputar al-shad Ahmad di kesempatan kali ini nih para sahabat isat untuk upload terbaru di channel YouTube-nya papasan upload tadi malam ya pada sadian dan juga katira Andini melihat baby selen yang katanya lagi sakit nih para sahabat isat alhamdulillah ya sudah tembus 1 juta view nih di update 19 jam yang lalu sudah tembus 1 juta view atau 1 million view on channel YouTube-nya al-shad Ahmad di buat kalian semua para sahabat isat yang menyaksikan update-an bangmi di channel asli update ini yang belum melihat atau view at dan menonton bisa langsung meluncur ke channel YouTube-nya papasan dia al-shad Ahmad para sahabat isat namun tentu saja ya dong setelah menyaksikan yang terupdate dari bangmi di channel asti update tentunya Hai masih seputar uang 300.000 atau 400.000 yang diambil oleh papasan dia pada saatnya dia menghitung duit hasil pemberian THR bagi-bagi THR oleh al-shad di kanal YouTubenya al-shad Ahmad TV ini para sahabat isat kali ini sekembali di spil oleh Instagram SD Lopers nih para sahabat isat disitu di menampilkan cuplikan pada saat TGS adika menghitung jumlah duit yang berhasil dia serok menggunakan panci ya para sahabat hehehe tanpa sadar ayah Nungaroro duit 400.000 tertulis disitu para sahabat isat di kepsi menggunakan Instagram SD Lopers jadi 300.000 yang berhasil dicuri papasan dan kita tahu sendiri nih para sahabat isat TGS adika mendapatkan bocoran oleh para followersnya di Instagram bahwa tidak hanya 300.000 nih para sahabat isat yang dihasil dirorot oleh al-shad Ahmad namun total-total jika di slow motion katanya 400.000 nih para sahabat isat hehehe namun belum ada kelanjutannya mengenai perkara uang 300.000 atau 400.000 yang diam-diam diamankan oleh al-shad pada saat TGS adika menghitung uang tersebut nih tapi tetap saja ya tetap sahabat isat jangan terlalu dianggap serius ini hanya bercanda antara si bontor dan juga TGS adika ya para sahabat isat emang begitu cara mereka bercanda kok dan juga kita yang sudah mengikuti papasan pasti tahu lah apa yang terjadi jika TGS sudah bertemu dengan papasan pastinya akan terjadi kombo Tom and Jerry di Biki Putih hehehe Instagram Pembes Andi Andus Kortara para sahabat isat memberikan sorotan lainnya sorotan yang unik disitu mendapatkan screenshot dari akun Facebook milik al-shad Ahmad para sahabat isat ini merupakan akun jadul ya al-shad Kautsar Ahmad terlihat disitu update-up update status Facebook dari papasan di tahun 2010 nih para sahabat isat aso atau bisa dibilang dia masih SMP ya para sahabat isat masih abg-abg nya nih atau anak baru gede bisa kita lihat diri ya para sahabat isat status-status yang dituliskan oleh papasan melalui akun Facebooknya karena pada tahun itu aplikasi media sosial atau media sosial atau media sosial yang maksud Bang Min paling happening tentu saja Facebook dong sesudah Friendster un oh ya bantai UN dengan hasil yang memuaskan Amin Hani Putri Lob ilsim HP 02-0310 with Arab hahaha tertulis disitu para sahabat isat update-an update-an papasan di tahun 2010 melalui media sosial Facebooknya nih bener-bener mencermikan anak baru gede sekali ya para sahabat isat apa yang di-update oleh papasan khususnya disitu dia menuliskan nama seorang wanita nih Hani Putri dan emoticon log hahaha tapi semuanya seperti biasanya ya para sahabat di saat itu hanya sekedar intermezzo untuk kita semua nih mengenang update-an update-an papasan waktu dia masih SMP atau masih ABG khususnya untuk update-an yang dia menuliskan nama wanita tersebut itu adalah mungkin saja cinta monyetnya ya papasan jadi jangan terlalu dianggap serius nih para sahabat isat karena papasan sekarang sudah punya mamanya selen dong seperti apa yang ditampilkan oleh Instagram Andi 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 Anduskartara di update-an Instagram story berikutnya 2010 al-sadah mulai pacaran monyet 2010 nya tiara baru kelas 3 SD belajar perkalian tertulis disitu ya para sahabat isat isi DM yang dibalas oleh Instagram Andi Anduskortara nih dan yang terakhir masih di sumber yang sama nih para sahabat isat Instagram fanbase Andi Andi Anduskartara adakah berbahagia untuk kita semua yang menunggu asupan sedari tadi pagi nih para sahabat isat disitu tertulis di caption Instagram story fanbase ini Instagram fanbase ini ntar asupan kisaran sore ditunggu ya bucina slopers nggak kekeringan asupan semoga saja benar nih para sahabat isat apa yang tertulis di caption unggahan instastory Instagram fanbase Andi Andi Anduskartara mungkin saja adminnya sudah DM-DM langsung ya dengan AIB A aseng atau A ilham sendiri nih para sahabat isat tim YouTube dari channel YouTube Papasya tentunya sekian saja dahulu ya para sahabat isat untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini dan untuk kalian semua tentunya jangan sampai ketinggalan update-update dan terangat lainnya dari channel ini channel Asti update see you the next video Bang Min ucapkan dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol